Kalau misalnya lihat saham BUMN itu nilainya berkurang sedikit Karena ya itu juga teman-teman ya Leader di dalam BUMN itu maksimal 5 tahun Satu periode Nah kalau itu gak diganti Kalau sampai akhir ya Kalaupun di reshuffle kurang dari waktu 5 tahun Itu mungkin saja Yang artinya apa? Kekurangannya akhirnya Perusahaan tersebut visinya akan berubah-berubah Dan arah geraknya juga akan berubah-berubah Bisa jadi setahunan Welcome smart investor to my channel Nizar Imam Jadi episode kali ini kita gak akan ngomongin perhitungan sahamnya Kita akan ngomongin tentang wisdom Mindset yang harus dipegang seorang investor itu seperti apa Nah kali ini kita akan membahas 4 aturan Yang menurut Warren Buffett itu harus dipegang oleh investor long term Saya tekankan sekali lagi ya Ini untuk investor long term Bukan untuk trader Kenapa? Kalau untuk trader mungkin gak relevan Jadi langsung aja ya kita bahas aturannya itu apa saja Yang pertama Pilihlah saham yang stabil dan mudah dimengerti Nah biasanya kalau kita sebagai seorang investor Apalagi yang terutama baru masuk Itu biasanya memilih saham dari top gainers ya Jadi memilih saham yang kira-kira potensi cuannya lebar banget Yang sehari itu bisa naik 20% Atau bahkan lebih Nah itu teman-teman yang harus kita pahami Ketika kita memilih saham yang profitnya bisa sekian hari 20% Itu juga akan dibayangi oleh resiko yang sama Jadi profitnya tinggi dalam waktu cepat Resikonya juga tinggi Nah Warren Buffett gak tertarik dengan saham-saham seperti itu Dia lebih tertarik dengan saham yang stabil Dan mudah dimengerti Maksudnya mudah dimengerti itu bagaimana? Mudah dimengerti itu dari segi bisnisnya Jadi Warren Buffett itu lebih condong ke arah ya sektor konsumer lah Karena sektor konsumer itu biasanya mudah dimengerti Dia tinggal beli bahannya diolah menjadi barang jadi Kemudian dijual lagi Bisnisnya itu simple Nah berbeda dengan bisnis-bisnis yang lainnya Oleh karena itu favoritnya Warren Buffett itu adalah sektor konsumer Dan yang satu lagi adalah stabil Nah stabil disini yang dimaksudkan itu seperti apa? Stabil ini net income-nya tiap tahun tumbuh dengan growth yang stabil Nah kenapa kok harus stabil? Karena kalau misalnya saham tersebut stabil Dia akan lebih mudah untuk diprediksi di masa depannya Jadi kita lebih gampang untuk menghitung di masa depan 5 tahun lagi Itu pendapatannya berapa itu lebih mudah Nah best practice-nya Cara termudahnya itu kita bisa pakai handphone ya Kita bisa pakai aplikasi yang ada di saham Di RTI ya khususnya Nah ini kalau pakai handphone kita bisa langsung lihat Kalau di PC teman-teman harus login dulu Teman-teman lihat ini misalnya contoh adalah ICBP ICBP Nah kalau di ICBP kita masuk ke bagian financial di handphone Kita bisa lihat grafik income statement-nya Disini kita bisa melihat net income, revenue, dan net profit margin-nya Nah saham yang stabil itu yang pergerakannya Biasanya naiknya stabil ke atas terus seperti ini ya Nah seperti ini Ini adalah saham-saham stabil Jadi di tahun keberapa itu kita bisa prediksikan pendapatannya jadi berapa Nah itu pentingnya saham stabil dan dampang dimengerti Itu adalah yang pertama Yang kedua teman-teman ya Saham tersebut harus memiliki prospek jangka panjang Jadi kita kan kalau mau investasi ya Kita itu harus punya knowledge Kita ambil contoh aja investasi di property ya Kita memilih pasti rumah yang kira-kira di masa depan itu harga tanahnya bisa naik Nah oleh karena itu kita biasanya punya knowledge arah pengembangan Dan pemerintah kota pada saat itu itu ke arah mana Misalnya contohnya kita milih ke Bekasi Ya karena kita tahu arah pengembangan Jakarta berikutnya adalah ke arah Bekasi Nah itu adalah knowledge yang diperlukan dalam memilih suatu saham juga seperti itu Kita harus punya knowledge kira-kira saham yang akan maju di masa depan itu apa Nah Warren Buffett sendiri itu saya akan ambil contoh ya Pada saat itu Warren Buffett itu ngambil saham jilet Kenapa dia ngambil saham jilet? Karena dia beranggapan pada 40 tahun ke depan itu manusia terutama pria itu masih akan tetap cukuran Sehingga dia ngambil saham jilet cukuran seperti itu ya Nah kita pun juga harus seperti itu Best practice-nya seperti apa untuk menganalisa prospek jangka panjang Kita harus punya knowledge yang tinggi Kita harus sering-sering baca koran, baca berita Ya baca analisa apapun itu kita harus sering-sering baca Sehingga kita bisa mengetahui arah pergerakan dunia berikutnya ke arah mana Jadi kalau kita sudah tahu kira-kira ke depan itu ya yang lebih maju itu adalah sektor energi terbarukan misalnya Ya kita bisa percaya dengan itu kita bisa invest ke sana Misalnya contohnya lagi kita percaya di masa depan tuh mobil itu pakai mobil listrik dan baterainya itu berasal dari nikel Ya kita mungkin bisa investasi di nikel Seperti itu kurang lebihnya ya Jadi kita harus berpikiran dalam waktu 20 tahun ke depan itu saham apa yang laku seperti itu dan masih dipakai Itu adalah kriteria kedua Kriteria ketiga atau aturan ketiga itu adalah saham ini dipimpin oleh pemimpin yang capable teman-teman ya Nah ini penting LKH juga bilang seperti ini ya mungkin kita bisa anggap ini adalah GCG Good Corporate Governance Jadi seperti itu Nah caranya seperti apa? Kalau saya pribadi saya itu mengamati siapa CEO-nya? Direktur utamanya itu siapa? Sudah berapa lama dia di situ? Kalau teman-teman lihat ya saham ultrajaya ini tanpa maksud promosi tanpa maksud pompom Ultrajaya itu dipimpin oleh pemimpin yang sudah lama berkecimpung di dalam bidang itu Dia sudah tahu banget kesulitannya apa, tantangannya apa, dan peluangnya itu dimana sudah tahu banget Nah oleh karena itu juga tanpa masuk mendiskreditkan Makanya saya kalau misalnya lihat saham BUMN itu nilainya berkurang sedikit Karena ya itu juga teman-teman ya Leader di dalam BUMN itu maksimal 5 tahun, 1 periode Nah kalau itu nggak diganti kalau sampai akhir ya Kalaupun di reshuffle kurang dari waktu 5 tahun itu mungkin saja Yang artinya apa? Kekurangannya akhirnya perusahaan tersebut visinya akan berubah-berubah Dan arah geraknya juga akan berubah-berubah Bisa jadi stagnan Ini tanpa maksud menyinggung ke arah politik Kita bisa lihat saja kalau misalnya ada gubernur yang ganti-ganti tiap kebijakan berbeda Akhirnya ya daerah tersebut tidak akan maju terlalu signifikan Karena arah geraknya itu bercabang-cabang Seperti itu ya, itu yang pertama Dan best practice yang saya bisa kasih ke teman-teman semua Kita bisa pakai aplikasi handphone lagi Nah ini ada caranya sih teman-teman ya Kita masih pakai ICBP ini Nah kita bisa lihat di bagian profile Kita bisa lihat di sini ada number of shares ya Nah kita bisa lihat ICBP ini dimiliki oleh Indofood sekitar 80,53% Dan masyarakat sekitar 19,47% Biasanya saham-saham yang GCKnya bagus itu juga seperti ini Dimiliki oleh perusahaannya sendiri lebih dari 50% Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena teman-teman ya, kalau teman-teman punya bisnis bagus Mau nggak teman-teman bagi sama orang lain? Ya biasanya nggak mau dong Kalau bener-bener memang bisnis tersebut menguntungkan Biasanya nggak dibagi-bagi Kalau bisnis tersebut ya ancur-ancur ya Ya kita mungkin akan lebih mudah untuk membaginya Biar tanggung renteng kerugiannya Seperti itu Nah memang nggak semua saham bisa diseperti ini kan ya Terutama BUMN BUMN itu biasanya fix 51,49 Biasanya seperti itu Nah tapi kalau beberapa Bisa lah kita pakai cara seperti ini Nah itu untuk GCKnya Nah itu untuk kriteria atau aturan ketiganya Aturan keempatnya Saham tersebut haruslah murah Nah ini teman-teman ya Jangan pernah beli saham yang sudah kemahalan Nah kalau Warren Buffer sendiri itu Biasanya menyarankan yang paling mudahnya itu Ya pakai pair Dikali PBV-nya nggak kurang Nggak lebih dari 22,5 Itu biasanya sesimpel itu Nah tentunya Kalau teman-teman mau base practice-nya Ya teman-teman harus belajar skill valuasi Skill valuasi itu macam-macam Bisa dilihat dari sudut pandang dividendnya Dari sudut pandang cash flow-nya Dan macam-macam lah Jadi teman-teman harus memang belajar lebih lagi Kalau mau menguasai skill valuasi Saya sendiri sudah sering share sama teman-teman semua Cara valuasi yang baik itu seperti apa Yaitu pakai football field Pakai residual income Pakai macam-macam Teman-teman bisa searching di dalam channel saya ini Nah teman-teman yang perlu diperhatikan lagi Itu kalau misalnya sudah mahal Kita nggak boleh beli Makanya Warren Buffer itu pernah bilang Buy a wonderful company in a fair price Jangan dibalik Buy a fair company in a wonderful price Jadi jangan dibalik-balik teman-teman ya Jadi nggak harus murah-murah banget Seenggaknya fair Seperti itu Warren Buffer sendiri itu menganggap market itu cuma tempat untuk jual beli saham Nah jadi Memang dia itu beranggapan kalau sudah beli saham Dia beranggapan berasumsi Kalau seandainya saham tersebut besoknya tutup sampai 5 tahun ke depan Nah itu seperti apa oleh karena itu kita sebagai investor long term itu harus punya mindset yang panjang Kita anggap aja tutup untuk 5 tahun lagi apakah kita masih sanggup ngehold atau tidak Nah oleh karena itu kadang-kadang kita kalau ke market itu kita bisa nemukan saham yang murah Oleh karena itu kita harus bisa analisa valuasinya juga Seperti itu ya Nah perlu diketahui teman-teman ya Ini nggak bisa tawar-menawar Kenapa? Jadi kalau misalnya kita melihat ada 3 aturan sudah terpenuhi Aturan ada salah satu yang nggak terpenuhi Nah itu nggak bisa kita beli Kita harus penuhi 4 aturan ini semua Jadi ya saya simpulkan yang pertama adalah mudah dimengerti dan stabil Yang kedua adalah mempunyai prospek bisnis jangka panjang Yang ketiga dipimpin oleh pemimpin yang bagus, capable Yang keempat itu adalah murah Seperti itu ya Itu adalah kesimpulannya Jadi video saya kali ini semoga membantu teman-teman semua untuk mendapatkan framework investasi yang lebih baik Jangan lupa komen, like, dan subscribe Dan jangan lupa follow juga IG saya Oke itu aja Karena hidup harus seimbang Tetap cerdas Dan tetap Sampai Sub indo by broth3rmax